Mudah-mudahan aja enak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Elita Dian di Cooking with Elita Sekarang kita masih ada di tema barica series ya Jadi aku akan bikin aneka olahan dari bumbu barica Nah kalau teman-teman belum tau barica itu, bumbu barica itu seperti apa Teman-teman bisa tonton video aku sebelumnya Cara bikin bumbu barica atau balado rica-rica Jadi olahan masakan kali ini tuh masih berbau-bau kulturisasi ya Jadi ntar itu aku akan perpadukan Aku akan kawinkan antara budaya barica Barado rica-rica dengan koloke gitu ya Kan koloke-koloke itu biasanya sama saus asam manis ya Aku akan ganti bumbu asam manisnya itu dengan bumbu barica Jadi kira-kira enak gak ya gitu Mudah-mudahan aja enak Jadi itu simple banget sih ini Bahan-bahannya Pertama ada ayam Ada ayam yang sudah aku iris kecil-kecil Karena aku nanti pinginnya kan Ayamnya tuh kayak ayam pop gitu ya Yang kayak ayam popcorn Sorry Popcorn yang kecil-kecil itu Jadi tapi gak kecil-kecil segini banget Tapi agak kecil lah gitu ya Jadi aku potong kecil-kecil Sekitar berapa ya 2 sentian atau 3 sentian gitu ya Terus ada tepung bumbu crispy Temen-temen bisa pake brand apa aja ya Kalo disini aku pake brand Apa ini ya Tepung crispy kriuk Karena ini aku lagi Suka banget sama produk ini Dan ini ternyata Aku baru tau diproduksi oleh Sedati Sidoarjo Dan ini bener-bener tempat Tinggal aku juga disitu Di tempat yang sama Di daerah yang sama Satu kecamatan mungkin kita ya Aku juga baru tau Ternyata ini produk lokal sini Beredarnya di daerah sekitar rumahku tuh Banyak banget pake ini Orang-orang juga di daerah sekitarku Juga pake ini Jadi aku pertama ini coba-coba Akhirnya aku juga jatuh cinta Suka juga sama ini Karena dia bungkusnya kan transparan ya Jadi kita tau Banyaknya seberapa Jadi menurut aku ini Jasanya lebih terjangkau Harganya lebih murah Karena dengan harga Aku lupa nih harganya berapa Pokoknya lebih murah Daripada merek-merek yang di TV Dan ini apa rasanya juga enak Recommend menurut aku Dan isinya banyak Karena dia berani dengan packaging yang transparan Kayaknya tuh menunjukkan bahwa dia tuh Produknya itu isinya banyak gitu ya Dan juga karena ini produk lokal daerahku Jadi aku akan support produk ini Nah terus ada lada sama garam Ini untuk buat marinasi aja Terus nanti sama bumbu baricanya Nah bumbu baricanya masih aku sembunyikan Karena dia tuh masih malu-malu ya Nggak mau di depan publik gitu ya Apaan coba Untuk cara pembuatan bumbu baricanya Temen-temen bisa langsung tonton video Aku yang bikin bumbu barica Oke Gini aja bahan-bahan yang kita perlukan kali ini Untuk detail resepnya Dan yang lebih akurat insyaallah Temen-temen bisa cek aja di description box di bawah ya Jangan lupa Jadi aku akan bikin ayam koloke barica Atau ayam crispy barica Atau ayam popcorn barica Enaknya yang mana ini ya Aku juga bingung pilih namanya yang mana Ya itulah pokoknya ya Kita langsung aja mulai bikinnya sekarang Oke temen-temen Sebelum ayamnya ini kita lumuri dengan tepung Aku akan marinasi ayam ini Jadi di marinasinya cukup sama Sama garam sama lada ya Ini kita kasih sedikit secukupnya Jadi disini aku pakai ayam seperempat kilo ya Tapi setelah di filet Dia jadinya cuma 200 gram Karena pisahnya yang 50 gram kayaknya tulangnya ya Jadi ini aku akan kasih garamnya dikit aja Seujung sendok teh Dikit banget Seperempat mungkin ya Sekarang yang udah buka Nah terus sama lada putih bubuk Oke ini kira-kira aja Kita aduk rata Kita pijat-pijat Kita pukul-pukul Kita cemak-cemak Ajar aja mungkin Pastanya apa ya Nah ini kita pijat-pijat Oke setelah itu kita diamkan beberapa menit Minimal 3 menit lah ya Terus ntar kita kasih tepung Oke temen-temen setelah Ayam ini sudah aku diamkan beberapa menit Dimarinasi Sekarang aku akan taburin dia dengan tepung Nah ini Cara yang aku ini Yang cara aku pakai ini bener-bener simple banget ya Jadi kalian gak perlu bikin Apa Tepung yang basah dulu gitu Karena ini konsepnya aku memang gak yang tebel-tebel banget gitu Jadi Dan enaknya Kalau misalkan Ayamnya kecil-kecil gini Itu Kita gak perlu Gak perlu Minyaknya banyak-banyak banget gitu ya Nah kita akalinnya Biar kita tuh gak Pakai minyak yang terlalu banyak Kita poten kecil-kecil aja ayamnya Jadi biar Pakai Dia bisa terendam Dengan minyak Yang gak terlalu banyak Jadi kita bisa hemat Hemat minyak Dan lagi Kalau aku sukanya Kalau ayam kecil-kecil gini Bisa Dagingnya tuh matang gitu Kalau Yang ayam besar itu Kadang aku susah Kesusahan Kadang aku masih sering tuh Kalau bikin ayam crispy yang besar itu Suka gak matang Bumbu dalamnya Nah ini kita aduk-aduk Sampai Dia keriting gitu ya Tercampur Semua sama Tepunnya Tuh kayak gini Dia keriting Sudahan Sekarang saatnya kita Goreng Nak mówi Tepunnya Nama selamat menikmati 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 selamat menikmati